Halo semuanya kembali bersama kami di channel Atenu Media dan terima kasih bagi anda yang setia mengikuti video-video di channel ini Kali ini kami kembali mengulas tentang keunikan-keunikan dari Nusa Tenggara Timur Namun di video ini kami tidak membahas tentang pesona keindahan alamnya Akan tetapi mengenai sarana transportasi darat khususnya angkutan kota Dan sebelum lanjut jika suka dengan video ini silahkan pencet tombol like Dan bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa pencet tombol subscribe Oke teman-teman peribahasa mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya Nah peribahasa ini tentu menggambarkan perbedaan baik budaya dan adat istiadat juga keunikan di masing-masing daerah Salah satu keunikan di Nusa Tenggara Timur adalah angkutan kotanya sebagai moda transportasi darat dalam kota Tentu bagi warga lokal NTT keberadaan angkut dengan tampilannya yang eksentrik Sudah tidak mengherankan dan bahkan sesama netizen di NTT saling membandingkan kelebihan angkut di masing-masing daerah di NTT Dan di video ini kami tidak membuat perbandingan angkut di era mana yang lebih keren Dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT semua angkutnya sama dan menjadi ciri khas angkut di NTT Dan inilah hal-hal unik dari angkutan kota di Nusa Tenggara Timur Yang pertama modifikasi dan aksesoris eksterior Bicara tentang modifikasi dan aksesoris eksterior maka tidak terlepas dari desain grafis Dalam urusan grafis, angkut-angkut di Nusa Tenggara Timur tidak kalah dengan angkut-angkut di kota lain di Indonesia Meskipun modifikasinya tidak ekstrim, namun angkutnya tetap terlihat keren dengan modifikasi seperti pada bemper depan ataupun belakang Kemudian bannya juga diganti dengan banti peradial Di beberapa bagian kendaraan dipasang berbagai macam aksesoris sehingga mobil terlihat cepir dan garang Di sisi lain dalam urusan mempercantik kendaraan tidak ketinggalan desain grafisnya Hampir setiap angkut mempercantik mobilnya dengan desain-desain grafis seperti gambar maupun tulisan-tulisan yang eksentrik Dan yang uniknya urusan mempercantik kendaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha angkut Namun kadang sang awak angkut pun juga bertindak secara mendiri Tujuannya selain menabar rasa percaya diri sang awak juga menarik perhatian calon penumpang Meskipun pada beberapa kesempatan aparat lalu lintas kadang turun tangan jika melihat tampilan angkut yang terlampau vulgar Yang kedua dijuluki diskotik berjalan Di era sembilan puluhan pernah ada sebuah acara kuis di televisi yang dipandu oleh Chris Biantoro Kuis tersebut menguji pengetahuan peserta tentang hal-hal unik dari daerah-daerah di seluruh Indonesia Salah satu peserta saat itu memilih Nusa Tenggara Timur dan ketika dibuka pertanyaannya berbunyi Pada malam hari jalanan utama di kota kupang dihiasi kerlap-kerlip lampu yang indah dengan bunyi musik yang mengema Dari manakah asal bunyi tersebut? Tersedia tiga pilihan yang pertama kafe di pinggir jalan Yang kedua angkutan kota dan yang ketiga pedagang kaki lima Ketika pembawa acara menyebut angkut sebagai jawaban yang benar Hal ini menandakan bahwa angkut di NTT saat itu tergolong unik pada era sembilan puluhan Nah munculnya pertanyaan tersebut bukan tanpa sebab Hingga saat ini angkut-angkut di NTT dihiasi dengan lampu kelap-kelip berbagai warna Lampu-lampu tersebut dipasang dari atap hingga di kolong mobil Sehingga tidak heran angkut di NTT dikenal dengan diskotik berjalan Yang ketiga full audio Bicara soal angkut di NTT yang dikenal sebagai diskotik berjalan tidak hanya dari kelap-kelip lampunya Namun urusan sound system menjadi perangkat utama dalam angkut di setiap kabupaten kota di NTT Rata-rata angkut menggunakan sound system dengan suaranya yang menggelegar Di bawah jog akan terlihat perangkat power amplifier Box speaker yang rata dengan jog tempat duduk penumpang dan speaker yang berkualitas Pengusaha maupun awak angkut akan berlomba untuk melengkapi perangkat audio dengan suara yang full bass Yang keempat aksesoris interior Jika dilihat tampilan interior angkut-angkut di NTT makin unik Selain full audio ada berbagai aksesoris interior untuk mempercantik angkut Seperti ragam boneka, AC, mini TV ataupun GPS Warna plafon yang keren Jog tempat duduk yang modis dan berkualitas serta empuk Lampu kelap-kelip dan yang tidak kalah menarik Ada juga angkut yang menyediakan tempat khusus untuk menaruh barang belanjaan penumpang dari pasar seperti ikan Kemudian angkutnya juga bersih dan juga disediakan tempat sampah Pleswawangian sebagai pengharum ruangan di dalam angkut Yang kelima memiliki nama dan pengenal jalur Setiap angkut di NTT memiliki nama di samping bodi kendaraan Berbagai macam nama digunakan untuk membedakan identitas angkut Dalam hal jalur kendaraan di beberapa daerah di NTT meskipun menerapkan sistem warna untuk membedakan jalur kendaraan Namun rata-rata angkut di NTT memiliki letter pengenal jalur yang kadang dituliskan di bagian atas kendaraan Ada yang menerapkan menggunakan simbol angka maupun abjad Ataupun yang menulis secara lurus di depan kaca jalur angkut Sehingga mempermudah calon penumpang mengenal angkut yang akan ditumpang Oke teman-teman Itulah 5 keunikan dari angkutan kota di Nusa Tenggara Timur Jangan lupa like and subscribe Sub indo by broth3rmax